Mau cari perspektif yang berbeda soal literasi digital? Temukan jawabannya di Cyberkreasi Talks. Menghadirkan para pakar dari jaringan pegiat literasi digital. Cyberkreasi Talks. Hanya di kanal Spotify Cyberkreasi dan Youtube Cyberkreasi. Halo semuanya, apa kabar? Kamu sekarang lagi menyimak podcast Cyberkreasi Talks yang membahas tentang literasi digital di Indonesia dengan mengundang para pakar di bidangnya. Podcast ini bisa kamu simak di kanal Youtube Cyberkreasi dan juga di kanal Spotify Podcast Cyberkreasi. Saya Stephanie Chandra, hari ini akan memandu obrolan kita yang bertajuk Serunya Bergaul di Dunia Maya ala Kpopers. Nah, untuk teman-teman yang pecinta Kpop-Kpop boleh hadir, boleh terus tune in sampai segmen terakhir untuk kita ngobrol-ngobrol bersama tamu spesial kita hari ini Dr. Citra Rosalit Anwar, SOS MSI. Seorang dosen program studi teknologi pendidikan ya, Mbak, di Universitas Negeri Makassar dan juga anggota komunitas jaringan pegiat literasi digital atau yang disingkat, JAPELIDI. Halo Mbak Citra, apa kabar? Halo, Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Baik juga, senang ketemu sama Mbak Citra hari ini. Terima kasih banyak Mbak, udah hadir di Cyberkreasi Talk. Oke, senang mau saya diajakin. Iya, aku juga senang. Sebelum kita ngobrol-ngobrol Mbak, aku mau tanya Mbak Citra tuh Kpopers bukan sih? Kpopers? Banget. Kpopers. Nggak banget juga, tapi Kpopers iya beneran Kpopers. Kpopersnya jalur medium atau yang udah jor-joran? Oke, kalau dari segi waktu, lumayan saya veteran ya. Veteran ya? Iya, karena saya dari generasi 2, Kpopers sudah suka. Tapi kalau dari segi jor-jorannya, saya masih Kpopers jalan kuota, jalan kuota aja. Nah, tadi yang modalnya kuota. Bener-bener. Karena banyak ya Mbak yang akhirnya jadi melebar kemana-mana, beli merchandise, hadir konser gitu-gitu ya Mbak? Ah, betul. Oke Mbak. Tapi itu investasi. Betul, setuju saya. Makin naik harganya ya Mbak. Bener. Oke Mbak, selain sebagai dosen dan juga anggota komunitas JAPLIDI, Mbak Citra kan juga sebagai peneliti ya, dan akademisi di bidang komunikasi. Boleh cerita nggak Mbak? Ceritanya gimana sih kok akhirnya bisa nyemplung di bidang itu, apa yang akhirnya membuat tertarik, dan juga kegiatannya apa aja sih? Dimana nih JAPLIDI? JAPLIDI, dengan kegiatannya ya. JAPLIDI itu awalnya diajakin temen, karena katanya saya solo karir mulu, ngurusin media sosial, terus daripada, awalnya kayak gini, daripada saya ngegelandang jadi K-popers, nggak jelas, iya ikut kerelawan gitu kan. Akhirnya selain di JAPLIDI kan juga di Mavindo tuh. Akhirnya ikut, ikut-ikut belajar, dan menyenangkan, karena komunitasnya itu bener-bener kita belajar di situ berbagi. Dan literasi digital itu tahun segitu, dua, tiga tahun yang lalu, waktu itu belum seperti sekarang orang jorjorannya gitu. Jadi kayak masih nggak ini. Nah, kegiatannya banyak macem-macem, jadi segala sesuatu tuh bisa kita sentuh dengan literasi digital, kayak sekarang. Kayak sekarang di mana tiba-tiba, semua hidup kita itu pindah ke media digital, akhirnya yang tadinya dicuekin orang, wah kayaknya ini penting deh, kita buat bisa bergaul di dunia maya gitu. Tadi kan kita sempat membicarain soal K-pop juga nih Mbak. Kalau di mata awam seperti aku sih, yang langsung kebayang di pemikiran itu udah pasti, kalau nggak boy band, Korean boy band ya udah pasti Korean drama. Tapi sebenarnya kan, gelombang kekoreaan ini kan mencakup banyak hal ya, termasuk soal kebiasaan misalnya, atau termasuk soal makanan, karena banyak banget ya yang disebut dengan budaya itu. Menurut Mbak Citra sendiri, apa sih yang jadi asal-muasal, kenapa budaya ini masuk di Indonesia, dan kapan gitu Mbak? Oke, kalau ini juga sebenarnya cerita obrolan awal-awal ya, jadi kayak K-pop, orang juga nyebutnya kalau bicara K-pop, itu pikirannya adalah drama, itu satu pasti. Padahal sebenarnya ada banyak gitu kan, Korean wave itu ada banyak, bukan cuma kayak drama. Jadi kalau kita bicara K-pop, ya berarti bicaranya adalah girl group dan boy group gitu, idol-idol gitu kan. Nah, sebenarnya kata Hallyu pun itu, menurut hasil penelusuran riset-riset, ini bicaranya serius. Iya, iya. Serius nih kayaknya. Menurut hasil riset-riset itu sebenarnya malah, itu nama, jadi Hallyu wave itu sebenarnya malah nama yang muncul dari Cina. Jadi ketika pertama kali, waktu itu sekitar tahun 97-an, nah kayaknya 97-an, ya itu ada drama Korea yang pertama kali diputar di Cina. Nah, what about love lah kayak gitu judul-judulnya. Akhirnya dari situ kemudian populer, ya memang awalnya drama dulu. Kayak dramanya dulu, memang itu yang, ya kayaknya itu yang paling mudah masuk sih ke rumah-rumah kan ya. Akhirnya masuk ke Indonesia, kalau masih ingat, kayaknya masih sering diputar, sekarang itu sekitar tahun 2002 loh itu sebenarnya. Endless Love. Iya, Endless Love, betul. Nah, itu yang setiap episode-nya itu, maka kita menyiapkan tisu sebanyak mungkin ya, kayaknya disponsori oleh perusahaan tisu gitu. Endless Love itu tahun 2002 loh, kemudian ada Winter Sonata, kemudian Memories of Bali gitu kan, dan yang paling booming Full House sih. Full House, nah ya itu. Full House, soundtrack sejuta umat itu, ringtone-nya itu adalah Full House itu kan. dari situ kemudian, akhirnya gak cuman k-drama, k-pop juga mulai masuk ke Indonesia. Sebenarnya udah, kalau kita jadi k-poper sekarang, itu enak banget, karena mudah aksesnya. Kalau kita jadi k-poper 10 atau 20 tahun yang lalu, aduh, itu berat. Sedikit aksesnya gitu ya mbak? Susah aksesnya, jadi kan kayak yang generasi kedua itu, super junior, kayaknya gak ada deh yang gak kenal lagu, Sorry Sorry itu. Nah itu, itu yang kayaknya yang pertama kali, akhirnya mendunia dalam hatian, keluar dari Korea, dan menjadi tren baru. Walaupun sebenarnya dia adalah generasi kedua, kalau dari k-pop sendiri. Kalau tadi mbak Citra bilang generasi kedua, emang ada generasi 1, 2, 3 gitu-gitu mbak? Generasi 1 ada, jadi kayak gini nih, tahun berapa ya, 90-an, 90-an, ya kan dulu tuh orang tahunnya J-pop ya. Oh J-pop dulu ya. Jepang, Jepang, pokoknya yang duluan populer itu kan yang seperti itu, terus kemudian, adalah yang namanya, Seotaiji and the Boys, kalau saya gak salah, itu benar-benar saya benar. Nah itu, itu kayaknya awal dari mulainya musik-musik pop, yang dicampur dengan hip-hop, nah begitu Seotaiji itu bubar, sekitar tahun 97 lah, 97 kayaknya, itu, tahun 95, di Suman, itu so akrab saya, di Suman itu, akhirnya mendirikan SM Entertainment. Nah dia lah yang pertama, SM itu, nah dia lah yang, perusahaan yang pertama, yang membuat konsep boy group dan girl group, dengan sistem agency, dengan sistem training, jadi mereka benar-benar dilatih, dan akhirnya punya generasi pertama itu, kayak HOT, kemudian ada JYP, dengan boy groupnya juga, nah itu generasi-generasi pertama sebenarnya, kemudian generasi kedua, Super Junior, Big Bang, apa lagi ya? Yang 2000 tengah gitu ya, 2000 awal gitu ya? 21, shiny, nah itu generasi kedua, generasi ketiga, masuklah EXO, masuklah BTS, nah itu udah makin, makin kemana-mana gitu kan, dan yang sekarang udah generasi keberapa ya, udah masuk ESPA, waduh, udah makin, makin, sekarang kalau ngelihat kelahiran mereka ya, Allahu Akbar, ini ngapain saya masih suka yang seperti ini, berarti kamu udah, kamu setia ya, dari generasi pertama sampai sekarang ya mbak? Sebenernya saya generasi kedua, jadi, yaitu, saya SM Stan awalnya, jadi suka, oh SM, iya, 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 oke, semua yang dari SM, tapi kemudian pindah ke lain hati, sempat ke Big Bang, gitu, oh Big Bang tuh bukan SM, aduh aku nih jadi tanya-tanya, dia sama YG, YG, luar biasa deh kamu, dia sama sama Blackpink, 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 kalau sebut Blackpink pasti tau deh, ya langsung tau, tapi Big Bang aku juga tau, karena bagus menurut aku, aku menikmati juga lagu-lagu Big Bang, nah iya, keren banget, itu pertama kali muncul kan di Pitch Perfect, gitu kan, dia jadi Pitch Perfect yang fantastic baby, nah tadi kan mbak Citra sempat mention, kalau dulu orang suka K-pop, susah aksesnya gitu, sekarang, kalau jadi K-popers udah gampang banget, nah apakah yang tadi mbak Citra maksud itu, kaitannya dengan, karena makin kesini tuh, digital, digital media, social media, itu udah semakin cepat kah, makanya akhirnya itu jadi lebih mudah, dengan kita mengadopsi sebuah budaya gitu. Oke, makin cepat pasti, dunia digital yang seperti tanpa batas ini, membuat kita, mengusung konsep Bineka Tunggal Ika, yang tadinya hanya ada di Indonesia, dimana kita harus menghadapi, walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap satu saja ya, nah, begitu kita masuk ke dunia internet, ya kita gak bisa milih-milih lagi gitu, saya cuma mau temenan sama yang orang Jakarta, orang Bandung, orang Makassar, enggak, jadi semuanya itu masuk, sesuatu yang mudah, biasanya juga, pasti negatifnya juga banyak gitu, betul, nah yang paling utama, nah itu tadi yang saya bilang, menjadi keep-offers itu berat, karena, tidak segelamor yang dilihat orang-orang gitu, karena, iya, iya, benar, peer pressure kah, bukan? Pressure, bullian, banyak banget, antar sesama fan loh, maksudnya, jadi kalau menurut, hasil, penelitian kecil-kecilan, yang dilakukan oleh mahasiswa saya, saya sebenarnya, dan mahasiswa saya, K-popers itu menghadapi bullian, cyber bully ya, cyber bully itu dari tiga arah, satu, dari dalam fandomnya sendiri, dan kecacanya, warnya, jadi misalnya antara fans A, dengan fans B, belum lagi di dalam, di dalam grup itu, juga fansnya ada satu, misalnya saya suka sama, karena saya suka EXO misalnya, saya sukanya sama, terus perang-perangan, sama yang sukanya sama Sehun, itu juga ada gitu, padahal sama-sama EXO, sama-sama EXO, ada solo stunt, kemudian harus lagi menghadapi war, dari penggemar grup lain, misalnya antara, apa, BTS sama EXO, misalnya, atau, Blackpink sama, Red Velvet, misalnya, walaupun sebenarnya, ya itu fans-fansnya gitu, itu satu, yang kedua, mereka harus menghadapi, dari lingkungan keluarga, lingkungan terdekat, lingkungan sekolah, teman sekolah gitu, nah yang ketiga, adalah dari orang awam, yang gak ngerti sama sekali itu, tapi, asik-asik ngebully, nah dengan situasi seperti itu, kebayang gak sih, mereka gak punya tempat cerita, tempat curhat, dan sebagainya gitu, jadi, sangat, sangat rentan, sama yang namanya, mereka mengalami depresi, jadi kemudian, ini menjadi isu yang serius, dari sekedar fan-fan, yang orang lihat, kita cuma, hore-horein gitu, iya betul, iya juga ya, ternyata, setelah saya, dalemin, siya dalemin, dengaran penting, betul, setelah saya dalemin, wah ini, penting nih sebenarnya, karena, makin kesini, penggemar Kepuk, itu makin muda, usianya 8 tahun, kebayang, anak-anak, usia 8 tahun, harus menghadapi bullion, seperti itu, dengan mengeluarkan makian, dengan apa sih, cacimaki, yang awalnya, mereka hanya defense ya, bela diri, karena, grupnya dihina, misalnya, akhirnya, terus hobinya gitu, wah, saya aja yang udah segini tuh, gedegnya, minta ampun, ketika misalnya, ada yang ngapain sih, supaya yang begitu-begitu, dan, gimana, anak-anak ini gitu, akhirnya saya, oke, saya luruskan niat, saya akan fokus, ini kayaknya harus mendapat perhatian, bukan, kita lepaskan tentang, bahwa K-popers itu, A, B, C, D, ya, gak usah lah kita menjelaskan itu, tapi, bahwa, dibalik, nama-nama penggemar K-pop itu, adalah, ada anak-anak, usia 8 tahun, 8 tahun ke atas, yang, harus berjuang, menghadapi kerasnya, dunia internet, tanpa, tanpa temen untuk curhat, gitu kan, kalau kita dibully sama, ini kita bisa curhat sama orang tua, misalnya, curhat sama temen, gitu, kalau temen sendiri ngebully kan, kita akhirnya sendiri, gitu, gitu, ditambah, mereka jadi menormalisasi, gitu ya mbak, dan jadi belajar, untuk, untuk bertindak yang sama, ke orang-orang lain, gitu ya, karena, mereka kan awalnya bela diri, jadi satu hal dari, tentang K-popers itu adalah, mereka tuh gak peduli, dengan apapun yang kalian lakukan, di luar dunia saya, gitu, sepanjang kalian gak gangguin, idol kami, maka kami akan baik-baik saja, gitu, kami akan melakukan apa, tapi begitu, kami digangguin, misalnya diusik, yaudah kami bela diri, dan itu agak miris, karena gini, akhirnya yang mereka korban, jadi pelaku juga, iya, betul, betul kan, iya, karena, misalnya kayak gini, ada satu tampil, misalnya idol tampil, terus dengan kostum, yang seperti apa, sorry, komen, apaan sih, misalnya dia gak suka sama idol yang ini, apaan sih itu, modal telanjang dada, misalnya, atau modal rok mini, ngapain naik panggung, pakai pakaian dalam, atau bahkan malah lebih kasar lagi, dan itu diucapkan oleh anak-anak, usia 8, 9, 10, yang bisa jadi adalah, anak-anak kita di rumah, atau adik kita, gitu kan, wah, implikasinya jadi panjang ya, Mbak, iya, betul, jadi serius nih masalah nih, serius nih masalah nih, karena kita mau ngomongin yang lebih serius, ada baiknya kita, nafas dulu sebentar, supaya kita bisa masuk ke segmen selanjutnya, dan kita bisa bahas yang lebih dalam lagi ya Mbak, teman-teman, jangan kemana-mana, kita akan masuk ke segmen kedua, nanti untuk membahas lebih dalam lagi, tentang betapa serunya bergaul di media digital, ala K-popers, jangan kemana-mana, tetap di Cyberkreasi Talk, Selamat datang kembali teman-teman, di Cyberkreasi Talk, kita di segmen pertama tadi, kita udah bahas tentang Hallywave, atau gelombang kekoreaan, dan sedikit tentang, gimana sih caranya gelombang kekoreaan ini masuk di Indonesia, dan implikasinya apa aja, di segmen kedua kali ini, kita masih bersama dengan Mbak Citra, kita akan ngobrol-ngobrol, tentang asiknya atau serunya bergaul, di ranah digital, terkait dengan budaya K-pop yang kita usung gitu, nah Mbak Citra, punya gak sih kamu pengalaman menarik, atau apa yang bikin ngehook gitu, pengalaman apa yang akhirnya membuat kamu, pengen stick dengan menjadi K-popers, khususnya di ranah digital ini, karena tadi di segmen pertama kan Mbak sempat mention tentang, implikasinya tuh ternyata kemana-mana loh, Cyberbullyingnya tuh kencang juga loh gitu, tapi kenapa sih kamu masih mau tetap ada di sini gitu, serunya apa? Oke, ini mungkin klisah ya, setiap orang sebenarnya kan punya hobi masing-masing, ada yang hobi melihara kucing, anjing, misalnya, atau nanaman, atau apalah ya, nah, itu jadi kayak, oh ini kalau saya dengerin ini jadinya enak gitu kan, nah awalnya, awalnya banget, itu kan, lagu itu jadi kita kayak, pokoknya bikin playlist- playlist- playlist aja, itu terus ngalir-ngalir-ngalir, ada lagu tuh judulnya Ring Ding Dong coba, aku tahu, aku tahu begitu, itu dari Shining gitu kan, nah itu, kalau kita dengerin, jadi kan waktu itu saya perjalanan selalu Jakarta-Bandung, Jakarta-Bandung, karena lagi sekolah gitu kan, lagi mobil tuh dipasang, kalau dengerin lagu yang bahasa Inggris, misalnya itu lagu bahasa Indonesia, itu gampang banget galau-nya, mungkin karena kita tahu artinya, jadi ke bawah-bawah gitu, galau, baper lah segala macem, tapi begitu kita mendengarkan sebuah lagu, yang kita gak ngerti sih artinya apa, karena dia kan pakai bahasa Korea, tapi musiknya itu, apa ya, tinggal, tinggal aja gitu, dan akhirnya, gak ada rasa-rasa apa-apa gitu, tapi lagunya enak banget ya, akhirnya udah, cari-cari, cari-cari, oh iya, kayaknya ini lebih menyenangkan, ini dunia yang lain, yang baru, dan menurutku, wah ini karan ya, akhirnya ya udah serius, eh kayak serius gitu, maksudnya, terus ada satu momen, tetangga kosku, nah ini kayak semesta bekerja, tetangga kosku, ngetuk-ngetuk kamar, terus bilang, mbak, aku ada kesulitan, biasa lah ya anak kos ya, aku ada kesulitan ini, 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 aku titipin ini dong, dan waktu itu adalah light stick, saya gak ngerti light stick itu apa, waktu itu, itu, mau barang mahal tuh mbak, nah itu, waktu itu saya gak ngerti, saya cuma denger-dengerin doang, denger sorry-sorry, dengerin ding dong, denger nobody, nobody but you itu kan, nah itu, jadi, oke, aku titipin ini, menurutku gak mungkin, dia berani melakukan, menitipkan, pasti ini barangnya berharga, gitu, jadi oke, ini aku titipin, boleh gak aku pakai, buat bayar, kosan oke, akhirnya, aku kasih, barang itu, kemudian light stick itu ada di aku, sampai kemudian, ternyata dia pulang, ke kampungnya, dan sebagainya, terus cuman, dia bilang, apa, minta maaf, karena gak bisa ini, tapi waktu itu, saya udah mulai cari-cari ini, benda apa, gitu, ya Allah, ini benda mahal banget, dan menurutku itu gak worth it, dia ngasih ke aku, dengan aku cuman ngasih duit dia, segini, gitu kan, waktu itu, grup band apa ingat gak mbak, light stick apa, itu big bang, oh big bang, oke, itu yang, dan itu adalah, pertama kali saya mengenal big bang, ternyata seperti ini, jadi itu, perselaku itu ada di situ, dan big bang itu, fantastic baby itu, terus akhirnya, dan itu kembali menjadi penyelamat di saya, karena ternyata, kemudian belakangan, saya pun berada di posisi yang sama, dengan si kakak ini, yang nitipin itu ke saya, dan waktu itu saya bilang, saya punya apa ya, untuk sebagai jaminan, gitu kan, namanya orang lagi sekolah, menerapinya, mungkin orang gak percaya, bisa gitu, kehabisan duit, yang namanya, anak-anak setua ini pun, kita pernah mengalami masanya, wah ini gak, kita gak pegang cash, gitu kan, banyak kos gak mungkin pakai kartu kredit dong, iya pada saat itu ya, ya akhirnya, itu menyelamatkan, dan akhirnya saya bilang, oke, ini sepertinya, semesta sudah, mentakirkan saya, untuk berjuang di sini, pasti banyak orang-orang yang seperti saya, jadi saya pikirnya seperti itu, dan akhirnya, begitu tidak sekedar suka, saya pelajari, benar, ya pelajari namanya kita suka ya, benar, akhirnya nemu, ternyata jadi K-pop, jadi, jadi apa, menjadi bagian dari boy group itu, tidak sekedar, kita kece, kita ketemu di jalan, sama agensi, langsung di, langsung nge-top, misalnya, Aji Mumpung karena wajahnya kece, suaranya bagus, langsung rekaman, dan sebagainya, tapi prosesnya, panjang, luar biasa, betul, dan, itu butuh bertahun-tahun, untuk kemudian, dia bisa berdiri di situ, gitu, walaupun dia udah dikejar-kejar, misalnya sama agensi, tetap belum memastikan, dia debut, gitu, itu yang akhirnya, bilang, saya pikirnya begini, ah, ini, ini adalah hal yang saya bisa, pelajari dari sini, gitu loh, ini anak-anak muda, umurnya masih segini, tapi, kok sudah sangat mandiri, gitu, dan pasti ada sesuatu, yang mereka sampai dicintai banget, sama fansnya, ternyata ini, jadi, akhirnya yaudah, saya udah mulai fokus, dan melihat, ada hal yang harus, diperhatikan, yaitu, menjadi fans, K-pop itu, ya rentan sama hal-hal, yang imbasnya, bisa kekesehatan mental, bisa, dan kecanduan juga, terus, ya itu, apa, hedon juga, misalnya, kayak gitu, dan penelitian-penelitian, yang banyak beredar itu, lebih banyak menceritakan, hal-hal negatifnya, gitu, buat saya itu, nggak fair, karena yang meneliti, belum tentu seorang K-popers, yang tahu, tidak ada hobi yang murah sih, menurutku, dan tidak ada relatifitas, mahal murah, untuk sebuah hobi, gitu, kalau saya, misalnya, dengar ada tanaman, harganya sampai, jutaan kan saya, ngapain tanaman, harga jutaan gitu kan, ini juga sama ya, harganya semiliar miliar, ngapain ikan, harganya semiliar, jadi tidak ada, tidak ada, kedekatan emosional ya, tidak ada indikatornya, untuk, untuk sebuah hobi sih, kalau menurutku, jadi, nggak fair aja rasanya, jadi makanya, yuk kita bikin, ya kita, kita bikin penelitian yang sama, yuk, tentang K-pop, tapi kita kasih lihat, ada sisi positifnya itu, seperti ini, kalau di media sosial sendiri, kamu pernah nggak sih, kayak, jadinya, berrelasi dengan orang lain, atau orang baru, karena, sama-sama suka, musik ini, atau grup band yang ini, terus kemudian, jadi, apalah menjadi aktivitas baru, terus jadi kelompok baru, komunitas baru, ada pernah kayak gitu nggak mbak? kalau saya, saya selalu menyebutkan diri saya, sebagai penggemar K-pop, dimanapun saya berada, jadi ketika, di forum seserius apapun, ini mungkin ajaib ya, ajaib sih mbak, luar biasa, ajaib, jadi, padahal saya, saya K-popers jalur, ya itulah ya, level kuota doang gitu kan, nah, seserius apapun, siapapun, audiens yang saya hadapi, misalnya saya diajakin nih, jadi narasumber, atau diajakin di sebuah seminar, kan selalu tuh ada sesi CV, perkenalan diri, nah, saya selalu menyebutkan bahwa, saya adalah penggemar K-pop, saya suka melihat reaksi orang-orang, ketika saya menyebut, saya penggemar K-pop, tapi saya nggak nonton drama Korea, saya penggemar K-pop, jadi, makin ajaib di mata mereka gitu kan, dan itu biasanya, kemudian langsung, apakah kemudian akan, belakangan akan disebut, sebagai orang yang lupa pada budaya sendiri, dan sebagainya, itu udah sering terjadi, dikecilin itu, udah sering terjadi, tapi kalau saya berbicara, di depan mahasiswa, di depan anak SMA, minatak sekolah, itu, reaksi mereka itu, yang tadinya, ya namanya anak-anak ya, remaja, kalau ngadepin yang seminar-seminar, ngadepin ibu-ibu lah, kayak gini tampilannya, udah capek, udah ilfil duluan, tapi begitu saya bilang, saya penggemar K-pop loh, siapa tau ada yang sama-sama, saya, saya EXO, saya nyebut saya EXO, saya, kalau Big Bang, biasanya itu kan generasi kedua, jadi saya nyebutnya, saya EXO loh, biasanya langsung, antusias, semangat, dan akhirnya, pesan yang pengen saya sampaikan, terutama tentang literasi digital, itu enak banget, masuknya ke mereka, gitu, jadi, dan itu kemudian kayak, jadi kayak brand gitu, saya ketemu orang yang saya, ini baru kejadian semalam, saya ketemu, di sebuah kegiatan, narasumber juga, kayak gini, terus tiba-tiba, narasumber lainnya ngomong, bukan yang waktu acara di, ini enggak, yang penggemar K-pop, iya benar, itu saya, kayaknya saya satu-satunya di dunia ini, kok bisa ingat, gitu, iya, iya, wah gila, luar biasa banget ya mbak, implikasinya tuh, sampai jadi sejauh itu, gitu, iya, jadi kayak orang ingatnya kayak gitu, iya, iya, kalau, nah, tapi kan, menjadi penggemar K-pop berat ya, seperti tadi, mbak Citra bilang juga, ada enggak sih mbak tips untuk, misalnya, siapa yang mendengarkan ini, atau menyimak episode ini, juga sama, merasakan hal yang sama, dan mungkin mengalami perundungan digital, yang, berpengaruh sama kesehatan mentalnya gitu, kamu nih, sebagai, seorang K-popers yang, sudah mengalami, kejadian-kejadian, tidak mengenakan dalam hal bullying, dan terus mau bertahan, walaupun tadi, off record kita sempat ngomong juga, ada keinginan, untuk berhenti gitu, tapi kemudian lanjut, ada enggak sih pesan-pesan, atau tips and trick, untuk menghadapi cyber bully, tapi tetap kita stay true, dan stick dengan apa yang kita suka, menjalani hobi ini, gitu. Oke, kalau sekarang sih, relatif sedikit lebih, apa ya, kita lebih bisa terbuka ngobrolin soal K-pop, karena, thanks to, misalnya BTS dan Blackpink ya, yang semakin mendunia, gitu kan, jadi, akhirnya, apalagi, mereka jadi brand yang besar, doornya di PBB, misalnya, walaupun, sebenarnya kayak, C-1, apa, choice C-1 pun juga, udah di UNICEF, udah sejak lama, dan itu, kalau, saya sih, ngomongnya kayak gini, penggemar K-pop, yang saya tahu itu, kita tuh, lebih fokus kepada apa, yang kita punya, kita gak peduli, orang lain mau ngomong apa, tapi tetap saja kan, di dalamnya tuh, ada bullying-bullying, dan sebagainya, nah, satu hal adalah, fanatisme mereka, atau kecintaan kita, sama idol kita, dan, yang kemudian, paling banyak kita terima itu kan, misalnya, sorry to say, dianggap plastik, kemudian, gak cinta budaya kita sendiri, gitu, kamu ngelupain budaya sendiri, budaya orang lain, padahal, sebenarnya, banyak hal yang, kita jadi, kalau saya justru, sama anak-anak, yang ada di sekitaran saya tuh, kita justru lebih enak, untuk memperkenalkan, budaya Indonesia, budaya sendiri, melalui Korea itu, emang bisa? enggak, bisa, jadi ada penelitian, maksud saya, tentang bagaimana, memperkenalkan budaya, jadi budaya tabe, itu adalah budaya, Sulawesi Selatan, Bugis Makassar, kan kalau, anak muda tuh, sekarang kalau disuruh, ingat-ingat budaya sendiri, itu males banget, kan, ilfil duluan, nah, sekali lagi, cara pendekatannya gimana, jadi, budaya tabe itu adalah, budaya ketika kita lewat, di depan orang itu, nah itu, mereka kan mengagumi sekali, ketika itu, dilakukan oleh idol-idolnya, jadi kita kasih tahu, di Indonesia juga ada, itu namanya budaya tabe, jadi kalau kalian melakukan itu, ya, apapun alasannya, karena mereka meniru idolnya, ya kita, kita bilangnya, itu adalah budaya tabe, kan, kemudian, budaya mereka ngobrol, sama orang yang lebih tua, seakrab apapun, kalau sama yang lebih tua itu, pasti, mereka jadi lebih sopan, nah, jadi, kalau mereka misalnya merasa, mereka sebenarnya gak pernah merasa sendiri, karena kita punya teman-teman di fandom, yang bisa saling menguatkan, kalau ada yang menyerang, idol kita tuh, dengan cepat, kita langsung saling mereport, ayo bantu report, bantu report, bantu report, makanya saya ngomongnya, menyenangkannya, berbicara literasi digital, sama penggemar K-pop itu adalah, bahwa, sebenarnya, tanpa mereka sadari, mereka adalah orang-orang yang memiliki kompetensi digital yang luar biasa, cuman, gak, gak disebut gitu, gak sadar aja kategori itu, apa nyamanya, mereka gak sadar, yang mereka lakukan itu adalah, apa yang selama ini kita bilang gitu, yang kita bilang, ayo literasi digitalnya dijaga, ayo ini, dan sebagainya gitu, dan karena kita terlalu cinta, sama apa yang mereka lakukan, apa yang idol kita, dan idol mereka itu selalu, misalnya kayak gini, kamu gak boleh saya, kalian gak boleh mengaku fan saya, kalau kamu gak lulus ujian, oh, ada kayak gitunya, pesan sponsornya gitu ya, jadi, kayak misalnya ketika Kyu Yun, mendengarkan keluhan, ketika dia lagi fan meet, ada yang mengeluh, opa aku capek, dosenku ngasih tugas banyak banget, terus dia tuh dengan entengnya, iya memang, kalau kuliah itu harus capek pasti, dan dia itu untuk kamu gitu, jadi belajar, kalau kamu mau senang-senang ya, kamu boleh lihat saya gitu, tapi kalau kamu mau cerdas ya, jangan lupakan kuliah, kenapa kamu datang ke fan meet saya, kamu gak ikut ujian, jangan ngaku-ngaku fan saya, itu pesan-pesan sponsor itu, itu adalah motivasi gitu, jadi kayak misalnya Ayu, waktu itu pernah bilang, kalau kamu lulus dengan nilai yang baik, sama fansnya loh, saya akan datang ke sekolah kamu gitu, kata Ayu, ternyata si fans itu lulus, dengan nilai yang bagus beneran, dan Ayu beneran datang, wah luar biasa sih, ini bener-bener, bener-bener a whole new world ya mbak, aku bener-bener, kaget dan terkejut-kejut, ternyata sampai sebegitunya, sampai sebegit, jadi bukan sekedar kita, ngidolahin dia, karena wajah dia ganteng, dan sebagainya, tapi kayak gini, satu lagi, yang bikin kita tuh, cinta banget sama idol kita itu, adalah, mereka, mereka sangat, ya tidak mungkin lah, dia ada, tidak mungkin lah dia sempurna gitu, tapi tidak memperlihatkan, hal-hal tersebut, jadi prestasi mereka di sekolah, kayak RM itu kan, Namjoon, BTS, itu kan IQ-nya tinggi banget, dan itu, membanggakan sekali, buat, buat fans-fansnya, itu, jadi itu juga jadi senjata, untuk war, apa, idol kami IQ-nya segini gitu, dan itu kemudian dijadikan, apa sih namanya, misalnya ada idol yang bisa, lima bahasa, yang jago matematika, semakin bagus prestasinya, secara akademis, dan sebagainya, maka, idol itu akan semakin dicintai, oleh fans-nya, begitu mereka melakukan hal yang jelek, misalnya, ya idol ini ketahuan merokok, waktu SMA, atau idol ini ketahuan, pernah ngebully teman SMA-nya, sekali aja ngebully teman SMA-nya, teman SMA loh, teman zaman dia, belum jadi siapa-siapa, itu, dia bisa rusak karirnya, bisa langsung berhenti, jadi idol, ya benar-benar, nah itu kan, kita bisa kasih tau, coba lihat, betapa kejamnya jejak digital, seseorang yang sudah sangat terkenal, sudah di puncak karir, perbuatan dia, sekitar lima tahun ke belakang, ketika dia belum jadi siapa-siapa, itu bisa merusak karirnya, jadi kalian juga harus seperti itu, jangan, jangan membuat komen-komen yang jelek, karena, itu akan kebaca, akan tersimpan, jadi kayak gitu, saya ngobrolin literasi digital, tentang jejak digital, ke anak-anak K-pop itu, seperti itu, misalnya, coba lihat ini sih, yang lagi ngetop banget, kemarin, itu kena kasus, lagi top-topnya, lagi di atas angin, di puncak karir, tiba-tiba teman jaman dia SMA, kasih keluar, status dia, jaman dia masih unyu-unyu, gitu ya, padahal, siapa sih yang gak pernah bander jaman kita sekolah, benar sih, tapi, sebegitu, sebegitu, sebegitu bersihnya, seorang idol itu, harus memberi contoh, mereka benar-benar taking serious, being role model, jadi, untuk jadi role model, ya lo harus baik, lo harus benar, pinter, gak boleh ngebully, harus sopan, dan sebagainya, dan itu, luar dalam gitu ya, luar dalam, walaupun pasti berat, tapi, ya, karena mereka tahu bahwa mereka adalah role model, itu yang mereka lakukan, itu yang kemudian, tidak kita punya, di banyak, di banyak role model, role model yang, banyak di luar K-pop itu, oke, satu pertanyaan terakhir nih mbak, singkat aja, worth it gak, jadi K-popers, di era digital, banget, banget ya, wow, satu, dari K-popers, saya belajar, apa itu doxing, dari K-popers, saya belajar, menghargai, bahwa mereka itu, sangat menghargai, karya original, idolnya, jadi mereka itu, nanti pembajakan, harus beli yang original, karena, streaming, jual, apa, penjualan album, dan sebagainya, itu kan bagian dari apa yang, yang prestasi, idolnya juga, gengsinya mereka, jadi mereka sangat menghargai, originalitas, tidak pakai yang bajakan-bajakan, kemudian, saya belajar, bahwa bagaimana, kita menjaga, media sosial kita itu, tetap bersih, dan isinya, hanya prestasi, itu dari idol, bagaimana, menjadi role model, yang benar, kemudian, dan yang paling utama, ketika kita memutuskan, untuk berada di dunia, public figure, kita punya platform, punya tempat, untuk, mempengaruhi banyak orang, maka, ya, resikonya adalah, gunakan itu dengan baik, dan itu benar-benar dilakukan, oleh idol, gitu, mereka benar-benar, menutup, privacy-nya, menutup kehidupan pribadi, bahkan orang tuanya pun, itu gak muncul-muncul, kan, kalau misalnya, di sebuah negara, gitu kan, kalau ada satu yang viral, orang tuanya, tetangganya, semua pada ikut-ikutan, diwawancarai, nah, kalau idol, K-pop itu, orang tuanya pun, itu gak, semuanya bersedia, membagikan kehidupan, pribadinya, dan menurut saya, itulah, bentuk konsep, literasi digital, yang, yang, harus mereka punya, gitu, mereka tahu, tempat berbelanja, merchandise yang benar, kemudian, mereka tahu, investasi, gitu kan, investasi yang penting sekarang, dan mereka tahu, menggunakan, berbagai macam, platform itu berbayar, oke, mereka mau melakukan itu, dan mereka menghargai, jadi mereka marah banget, kalau misalnya, ada yang membocorkan, sesuatu yang, akhirnya bisa didownload gratis, misalnya itu mereka yang, jangan dong, hargain idolnya, kasihan itu, mereka harus begini, nah, itu, itu yang harus, itu kan bagian dari, kompetensi literasi digital, hak cipta, privacy, jejak digital, dan sebagainya, tapi, itu yang tidak banyak muncul, orang pikirnya, K-pop ya, murah-murah itu, itu aja, padahal, dibalik itu, dibalik itulah, semuanya sebenarnya terjadi, dan yang utama, hati-hati, karena, K-popers itu kan anak-anak, lepaskan K-popersnya, kita lihat, mereka adalah anak-anak, siap, 8 tahun ke atas, yang kalau kita, mengeluarkan kalimat, yang mengejek, berarti kita membuli, seorang anak kecil, ingat aja itu, wah mbak, luar biasa, aku, apa, melihat, dunia K-popers ini, jadi dengan lebih, baru lagi, punya perspektif yang baru, punya outlook yang berbeda, dan ternyata, dibalik itu, ceritanya, sejarahnya, kulit-kulitnya, dan terutama, implikasinya, itu juga panjang lebar, gitu aja, untuk obrolan kita hari ini, kita udah sampai di penghujung acara, thank you banget mbak, sudah berbagi, thank you, sama kita semua disini, terima kasih juga, untuk teman-teman, yang sudah menyaksikan episode kita kali ini, saya Stephanie Chandra, pamit undur diri, sampai ketemu, di episode Siberkreasi Talk selanjutnya, dadah. Hanya di kanal Spotify, Siberkreasi, dan Youtube, Siberkreasi. Terima kasih. Terima kasih.